Pemirsa pemerintah kota Banjarmasin berencana membangun gedung untuk sekretariat bersama sejumlah organisasi masyarakat dengan biaya puluhan miliar pada tahun depan. Gendatnya masih kondisi COVID dan anggaran yang defisit, pembangunan tetap dipaksakan karena dinilai sebuah kebutuhan. Meski kosong tanpa penghuni, rumah dinas sekretaris daerah di Jalan Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin Utara diklaim sebagai wadah sekretariat bersama sejumlah organisasi masyarakat. Tak ingin selamanya menumpang, pemerintah kota berinisiatif membangunkan gedung baru untuk organisasi keagamaan, pemuda, dan kerukunan antar suku di kota ini. Ironisnya, pembangunan gedung Bineka Tunggal Ika dengan dana puluhan miliar itu dilakukan di tengah anggaran daerah mengalami defisit atau kekurangan akibat pandemi COVID. Menurut wali kota Ibn Sina, pembangunan gedung sekretariat bersama itu karena sebuah kebutuhan, sekaligus bukti sumbang sih dirinya yang menjadi kepala daerah dua periode. Saat ini kita harus merelakan rumah sekda dijadikan sebagai sektariat bersama. Coba bayangkan, sekda tidak punya rumah. Kenapa? Apalagi wakil wali kota. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Makanya disekat-sekatlah rumah sekda itu untuk memiliki kebutuhan untuk sekretariat NU, MUI, kemudian disitu mau gabung juga Basnas, mau gabung juga FKUB, FUB, organisasi kemasyarakatan lainnya. Pelaksanaan proyek mulai dilakukan pada tahun depan bersamaan dengan pembuatan rumah dinas wali kota. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINews melaporkan.